Pemirsa kita wali informasi yang pertama, petugas gabungan menggelarazia di tempat bekas lokalisasi Kalisari yang ada di perbatasan Kabupaten Bujengoro dan Tuban. Hasilnya petugas mengamankan seorang wanita diduga pekerja seks komersial serta dua baju dinas PNS dari dalam kamar terduga PST tersebut. Petugas gabungan dari Satpol PP Provinsi Jawa Timur, Satpol PP Kabupaten Tuban dan Satpol PP Bujengoro menggelarazia di tempat bekas prostitusi Kalisari yang ada di perbatasan Kabupaten Bujengoro dan Tuban. Tepatnya di Desa Banjarsari, Kecamatan Terucuk, Kabupaten Bujengoro pada minggu malam. Dari razia ini didapati sebuah rumah yang langsung ditutup ketika pemiliknya melihat kedatangan petugas. Gelagat tersebut membuat petugas curiga dan langsung bergerak cepat serta meminta pemilik rumah untuk membuka pintu. Ternyata rumah di eks lokalisasi tersebut dihuni seorang wanita berinisial M, 44 tahun, warga asal Kabupaten Tuban. Di hadapan petugas yang mengakul sedang sakit dan belum mendapatkan satu pun tamu. Selanjutnya petugas meminta izin wanita yang diduga pekerja seks komersial tersebut untuk memeriksa isi kamarnya. Hasilnya petugas menemukan dua baju dinas PNS berlogo pemerintah Kabupaten Bujengoro tergantung di balik pintu kamar. Seragam abdi negara tersebut masing-masing berwarna coklat dan putih. Selain itu petugas juga menemukan sebuah kendaraan berplat merah terparkir di dekat lokasi. Meski demikian petugas justru tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di lokalisasi ada seragam PNS juga, kemudian ada plat merah juga di sana, mungkin penjelasan dari teman-teman Jonegoro. Plat merah itu kebetulan anak main mie, makan mie lagi, sudah saya konfirmasi. Makan mie di mana? Di pos kampling. Pos kampling ya, pos kampling. Pos kampling itu benar Pak ya untuk anak dari salah satu penjabat di lingkungan pemkap Jonegoro? Bukan penjabat, PNS kelihatan ya Pak. PNS kelihatan ya Pak. Bukan, makan mie ayam tadi saya tanya. Main, tidak main di tempat temannya diajak makan. Kebetulan tempat situ sudah memang sudah tidak pernah, sejak ditutup itu tidak pernah ditempati. Selanjutnya wanita yang diduga PSK tersebut dibawa ke kantor Satpol PP Bucenegoro untuk diberikan pembinaan. Sementara baju yang ditemukan dibawa untuk dilakukan pemeriksaan. Zeki Muhammad, Husn Mubarak, CTV Tuban.